Kak, cobain buat kornok, aku buat kak gagal terus ya Oke, ini lho kornok mini simpel dari keju dan sosis Dijual seribuan kakak Ini keju ya, dibagi kecil-kecil Dan sosis yang udah direbus dibagi kecil-kecil juga kakak Ditusuk-tusuk kayak gini ya Jadi banyak, kayak sate kak Tepungnya, ini tepung terigu, garam, bagi powder, coplokin telur, air Aduh, sampai kayak gini kakak Balurin di tepung secara merata dan gepirin tepung panir ya Wah, jadi banyak kan Kak, bikin cimal pedas isi keju, gimana kak caranya? Iya kak, ini cimal keju pedas dari nasi lho, enak banget Pertama, halusin bawang putih, garam, aduk, halusin nasi Aduh, tambahin tapioca, minyak, aduk, tercampur rata kakak Kejunya pakai quick mint ya, biar lumar Isi di adonan dan pelet, 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 pelet Wah, jadi banyak Cepulongin cimalnya di minyak ya Baru udah nyalain kompor dan goreng, 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 di minyak panas sampai mengeras ya Angkat deh Cili oilnya, tumis bawang putih yang dihaluskan Aduh, tambahin cebe bon, belado, kaldu bubuk Blom, waaah Gak punya mixer, gak punya kulkas, gak punya oven kakak Bikin yuk, berpeda pop es dari nasi Wah, ngulur Pertama, halusin nasi Gula, terigu, tapioca, air Aduh, sering deh Tambahin pop es aneka rasa ya Olesin sedikit minyak dan Tuang, 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 rasa durian Kasih mesis Gulung-gulung deh Tuang, tuang, tuang Rasa melon Kasih mesis Gulung-gulung deh Dan tuang, tuang, tuang Rasa stroberi Kasih mesis Gulung-gulung deh Wah, jadi banyak kan Ini permen jelly Permen jelly Permen jelly hijau Wah, kesukaan gak kakak? Bikinnya cuma 4 bahan lho Masukin gula, air, dan agar-agar Aduh Tambahin pewarna makanan Aduh Masa hingga mengental ya Sampai adonannya Kalau dikesir kayak gini Kelihatan levelannya Angkat deh Tuang, tuang, tuang Ratalkan ya Tunggu sampai memadat Kayak gini kakak Tinggal taburin gula halus Dan potang-potang sesuai selera deh Kak Esri, tak? Aku pengen jualan batagor kuah Minta resepnya dong Oke, ini batagor kuah bedas Dari nasi dan tahu Kuahnya pedas Batagornya enak Enak banget pokoknya Wajib cobain ya Pertama, halusin nasi Tahu Cepelakin talur Aduh Tambahin garam Lada Kelu bubuk Aduh Baking powder Tapioca Terigu Aduh Sampai kayak gini kakak Isi di kulit pangsit ya Wah, jadi banyak kan Garang-garang-garang Di minyak panas Sampai sedang kakak Sampai kecoklatan Dan Angkat deh Cabenya Tinggal rebus bahan-bahannya Dan halusin kakak Aduh Taruh di wadah kecil kayak gini ya Siap Tata-tata di wadah kakak Enak nih Tata sambal dan penyedapnya juga ya kak Kasih jeruk nipis makin mantap